Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi 6 buah desain TweetBone dengan tema Hood RI ke-76 Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, saya akan membagikan desain ini dalam format Corel, Photoshop, dan PNG Yang dapat Anda gunakan secara gratis Nanti di sini akan saya sampaikan juga bagaimana cara mengeditnya, baik itu Photoshop dan Corel Bagaimana cara mendapatkan ke-6 desain ini? Silahkan teman-teman kunjungi tutorialidwan.com Nah, di sini teman-teman saya bagikan link untuk mendownload dari masing-masing desain Baik itu format Corel, Photoshop, dan format PNG Yang pertama formatnya seperti ini teman-teman Jadi setelah dimasukkan gambar, seperti ini hasilnya Dan jika teman-teman ingin menggunakan desain ini langsung, teman-teman tinggal langsung memasukkan foto saja Silahkan klik di sini Nah, di sini Maka teman-teman akan diarahkan ke tweet bonus Di sini teman-teman diminta untuk memasukkan foto Klik di sini, pilih foto Misalkan saya menggunakan foto ini Nah, di sini teman-teman tinggal atur besar kecilnya Dengan menggunakan scroll pada mouse Tinggal dibesarkan baru diatur teman-teman posisinya Diatur Nah, sudah seperti ini teman-teman Lalu klik selanjutnya Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengunduh fotonya Karena fotonya sudah siap Kita ambil Dan dapat kita share di media sosial Unduh foto Nah, ini hasilnya teman-teman setelah diunduh Nah, ini Nah, foto ini yang akan kita share di media sosial Ya, untuk memeriahkan HoodRI ke-76 Jadi seperti itu teman-teman Cara menggunakan desain yang telah saya buat Tinggal masukkan foto saja Nah, jika teman-teman ingin menggunakan desain ini Dan ingin di-edit ulang Atau menambahkan gambar Atau mengurangi gambar yang telah saya buat Teman-teman bisa mendownloadnya di sini teman-teman Format Corel ini Format Corel ukuran file-nya 3,92 MB Format Photoshop ini Ukuran file-nya 3,89 MB Di sini Nah, perhatikan password-nya teman-teman Kalau untuk Corel password-nya tuturriduan.com Kalau untuk Photoshop password-nya onlyriduan Nah, kalau untuk format PNG Itu teman-teman tinggal ambil Tidak saya password ya Jadi ini format-nya tidak ada password-nya Nah, untuk font-nya Nah, font-nya Jadi desain ini saya menggunakan font unik Yaitu satu font unik ini Namanya hamburger font Bagaimana cara mendownloadnya? Nah, teman-teman langsung klik aja di sini Klik di sini Maka akan terbuka website-nya untuk mendownload font ini Lalu teman-teman klik ini Nah, klik ini Maka seautomatis akan terdownload Nah, ini terdownload teman-teman Nah, bagaimana cara menggunakan font-nya Atau bagaimana cara menginstallnya Ini saya close dulu Nah, saya kembali ke sini Nah, ini font-nya telah kita download di sini teman-teman Lalu teman-teman klik kanan Extract here Nah, gitu ya Nah, cara mendownloadnya Seperti itu Cara menginstallnya seperti itu Nah, selanjutnya cara installnya Nah, bagaimana cara menginstall Agar font ini dapat kita gunakan Di semua aplikasi yang terinstall di komputer kita Nah, cara menginstallnya teman-teman Klik kanan Lalu teman-teman pilih install Gitu saja Jadi, sangat mudah sekali cara menginstallnya Saya ulangin Klik kanan Pilih install Nah, gitu saja Jadi, seperti itu Cara mendownload font dan cara menginstallnya Untuk desain kedua Seperti ini Hasilnya setelah dimasukin foto teman-teman Masukin fotonya di sini Dan ini font-nya Saya menggunakan font-nya ini Ada dua buah font Link download-nya di sini Untuk Corel Photoshop Dan ini untuk PNG Manfaat tweetbon Silahkan teman-teman baca ya Nah, untuk desain yang ketiga Seperti ini Hasilnya setelah dimasukin foto Dan ini File Corel-nya Teman-teman download di sini Photoshop download di sini Dan PNG download di sini Desain yang ketiga seperti ini Link download-nya ini Font yang saya gunakan ini Desain yang kelima ini Seperti ini setelah dimasukin foto teman-teman Nah, ini Kosongannya seperti ini Link download-nya ini Corel Ini Photoshop Dan ini PNG Nah, satu ini Satu desain ini Ini tweetbon Untuk aksi Kibarkan bendera merah putih Jadi seperti ini Saya sisipkan Saya tambahkan satu Untuk tweetbon Kibarkan bendera merah putih Jadi seperti ini Silahkan teman-teman masukkan foto di sini Lalu Link download Corel-nya ini Ini Photoshop Dan ini PNG Jadi seperti itu teman-teman Ada 6 buah Desain tweetbon Yang berhubungan dengan Hood Kemerdekaan RI Jadi seperti itu Nah, bagaimana cara download filenya Nah, cara download filenya Teman-teman klik di sini aja Misalkan teman-teman ingin ambil Corel ya Ambil Corel Klik di sini Maka teman-teman akan diarahkan ke Google Drive Nah, seperti ini hasilnya Kalau teman-teman klik tombol download ini Misalkan tidak tampil seperti ini Langsung aja teman-teman klik tombol download ini Maka secara otomatis akan terdownload Saya buka Saya download ya Nah, ini terdownload di sini teman-teman Ini sudah terdownload Maka teman-teman nanti akan mendapatkan Kumpulan file seperti ini Dari masing-masing desain ya Nah, jadi teman-teman akan mendapatkan Kalau file Corel itu seperti ini Ini file Corel Yang setelah teman-teman download Yang Photoshop seperti ini Nah, kalau yang PNG seperti ini Teman-teman akan mendapatkan file PNG seperti ini Nah, cara ekstraknya bagaimana? Kita ekstrak Corel ya teman-teman ya Klik kanan Ekstrak here Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan passwordnya Tutorriduan.com Ini untuk yang Corel Passwordnya ini teman-teman Perhatikan besar dan kecil hurufnya Saya buka Terbuka ya Terbuka ya Lalu, kanan lagi ekstrak here Masukkan lagi Oke, klik kanan lagi ekstrak here Masukkan lagi passwordnya Tutorriduan.com Klik kanan lagi ekstrak here Masukkan lagi passwordnya Lalu, klik kanan lagi ekstrak here Masukkan lagi passwordnya Klik kanan lagi yang terakhir Ekstrak here Masukkan lagi passwordnya Tutorriduan.com Nah, ini untuk yang Corel Nah, untuk yang Photoshop Passwordnya berbeda Klik kanan ekstrak here Passwordnya adalah Only Riduan O-nya besar Ini saya copy saja Saya buka Terbuka Klik kanan ekstrak here Saya paste Klik kanan ekstrak here Saya paste di sini Klik kanan ekstrak here Saya paste lagi di sini Lalu, klik kanan lagi ekstrak here Saya paste lagi Dan terakhir, klik kanan ekstrak here Saya paste lagi Nah, ini sudah Terextrak teman-teman semua Nah, ini yang Photoshop Dan ini yang tadi Corel Jadi, seperti itu teman-teman Tinggal teman-teman buka Link-linknya ini Lalu, teman-teman download Nah, itulah teman-teman Bagaimana cara mendownload Cara mengekstrak Dan cara mendownload font juga Dan cara mengekstraknya Dan cara menginstallnya Atau cara installnya Nah, berikutnya kita akan Bahas sedikit Bagaimana cara mengedit ulangnya Nah, sebelum kita mulai Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui Update video selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Atau suka dan mohon dukungannya Untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik, teman-teman Kita buka Corel ya Kita buka Corel dulu Ini saya buka dari sini Corel yang pertama ini Seperti ini desainnya teman-teman Sebenarnya inti pembuatan tweet bone ini Teman-teman, teman-teman Buat objek dibolongin gitu Sebenarnya Harus ada objek yang berlubang Nah, contohnya misalkan Saya buat sebuah tweet bone Cederhana ya Misalkan saya buat tweet bone Nah, begini teman-teman Nah, double klik saja di sini Misalkan saya buat tweet bone Ini saya bagi dua Seperti ini Nah, begini Yang ini Oh, maaf Saya duplikat saja Saya duplikat Yang ini diberi warna merah Kita akan buat yang pertama Seperti ini Teman-teman Ini sebenarnya simple banget Teman-teman Cara buatnya Nah, ini objek ini harus berlubang Di sini nggak ada objek teman-teman Nggak ada objek Objeknya cuma ada ini gitu kan Jadi di sini nggak ada objek Nah, lalu teman-teman Sebenarnya kalau objeknya itu Tweet bone-nya seperti ini Lingkaran Teman-teman tinggal buat kotak Baru buat lingkaran Terus dilubangin gitu saja Karena kita ambil contoh yang pertama ini Kita buat seperti ini saja Kalau kita ambil gambar-gambar Teman-teman harus mempunyai aset Gambar Untuk membuat Desain tweet bone ini Jadi menarik gitu ya teman-teman Nah, jadi misalkan Kita buat lagi garis kecil Di sini Ini variasi saja teman-teman Kasih warna merah Ah, warna putih Kasih warna putih Nah, gitu teman-teman Tinggal teman-teman Copy paste saja Begini teman-teman Lalu text-nya juga Dicopy saja Dipaste gitu Lalu benderanya juga sama Ini benderanya formatnya adalah PNG Nah, seperti ini teman-teman Posisikan text-nya di atas Nah, jadi seperti ini teman-teman Tinggal ditambahkan Ini bendera Buat yang simple-simple saja Ini bendera ini Saya copy saja Saya terletakkan di sini Saya paste Nah, gini Kalau untuk yang ini Nah, ini teman-teman Tinggal di Browsing saja Ini saya tambahkan di sini Nah, ini sudah jadi teman-teman Tweet bone-nya Jadi seperti ini Jadi intinya ada objek yang Berlubang Ini kan Tidak kita isi objek ini Di sini Nah, jadi seperti itu teman-teman Cara membuat tweet bone Sederhana sekali Tinggal teman-teman atur Shedownya Di sini teman-teman Ini ada shadownya kan Nah, gitu ya Dengan menggunakan Corel Jadi seperti itu Kalau untuk contoh yang lain Untuk contoh yang lain Seperti ini Nah, teman-teman tinggal Buat kotak Lalu buat lingkaran Dilubangi dengan menggunakan trim Jadi ini berlubang teman-teman Ditambahkan dengan Ornamen-ornamen lainnya Jadi hasilnya seperti ini Nah, jadi seperti itu teman-teman Cara membuat Desain tweet bone kemerdekaan Atau hood RI Ke 76 Nah, untuk Pile PSD yang saya bagikan Teman-teman Itu teman-teman Nanti akan mendapatkan Seperti ini Itu formatnya ini Per objek Per layar ya Teman-teman ya Nah, seperti ini Ini kan untuk yang merdeka Nah, ini kan untuk Yang Photoshop Ini tidak saya beri efek Shedow Teman-teman Teman-teman tinggal menambahkan Shedownya Misalkan yang ini Yang ini Di sini Textnya Nah, seperti ini Teman-teman tinggal menambahkan Di sini Layar style Drop Shedow Nah, ada penambahan Shedow di sini Tinggal teman-teman Atur Posisi shadownya Seperti ini Gitu ya Ini juga sama Yang merdeka Ini Drop Shedow Teman-teman Atur posisinya Di sini ya Nah, jadi seperti itu Lalu untuk Text yang lain Itu teman-teman tinggal copy saja Klik kanan Copy layar style Misalkan teman-teman ingin Memberi shadow ini 17 Agustus Nah, di sini Klik kanan Paste layar style Sudah ada ini Di sini juga Misalkan mau dikasih shadow Klik kanan Paste layar style Nah, seperti ini Ini juga sama Klik kanan Paste layar style Jadi Buatnya cukup sekali Ini juga sama Jika ingin dibuat Klik kanan Paste layar style Seperti itu teman-teman ya Untuk yang lainnya juga caranya sama Ini kan belum dikasih Shadow ini Nah, lalu teman-teman pilih Drop Shedow Seperti ini Kita tambah Kita atur posisinya Nah, begini teman-teman ya Nah, begini Tambah Oke Lalu kita klik kanan Copy layar style Nah, untuk ini Klik kanan Paste layar style Nah, ini juga sama Ini juga sama Dibuat Klik kanan Paste layar style Ini juga sama Dibuat Klik kanan Paste layar style Kenapa saya Mudah untuk memilihnya Teman-teman Memilih objek di sini Maka layarnya akan terpilih Teman-teman Aktifkan ini Auto select Di sini Nah, ini saya pilih Misalkan gini Klik kanan Paste layar style Ini juga sama Saya pilih Nah, begini Klik kanan Paste layar style Mudah bukan? Nah Ini sudah Ini sudah Yang lainnya caranya sama Teman-teman Kalau ingin dibuat shadow Contoh lagi satu ya Ini Sini Tutup shadow Nah, seperti ini Kita atur posisinya Seperti ini Oke Baru klik kanan Copy layar style Yang ini 17 ini Klik kanan Paste layar style Juga sama Klik kanan Paste layar style Jadi seperti itu teman-teman Oke ya Nah, cara menyimpannya gimana? Biar bisa digunakan Nah, cara menyimpannya Sangat mudah sekali Untuk yang selesai semua Lalu teman-teman Lalu teman-teman pilih menu file Terus export Nah, teman-teman tinggal atur posisi penyimpanannya Misalkan di sini Saya letakkan di sini Contoh saja ini misalkan Patihan gitu ya Nah, di sini diberi nama Tweetbound Put Ri 76 Misalkan Nah, di sini Ganti Save as type-nya PNG Lalu di export Nah, di sini kan tanpa background Teman-teman Pilihnya 300 aja resolusinya Terus di OK Jadi seperti itu Nah, bagaimana cara Mendaptarkan desain kita Di tweet bonus Yang telah kita simpan dengan Format PNG Oke, kita akan daftarkan ya Teman-teman ya Nah, teman-teman Masuk ke situsnya Atau ke website-nya Tweet bonus Nah, jangan lupa Teman-teman daftar dulu Misalkan ini saya keluar dulu Nah, jika teman-teman Belum mempunyai akun di tweet bonus Teman-teman bisa klik daftar Lewat sini bisa Lewat sini juga bisa Oke ya Dan jika teman-teman sudah mempunyai akun Teman-teman tinggal masuk saja Masuk Misalkan saya masuk ke akun saya Nah, bagaimana cara membuat Campaign-nya Biar bisa digunakan Oleh teman-teman yang lain Nah, buat campaign disini teman-teman Disini buat campaign Misalkan disini Kita masukkan Put RI 76 Tahun Misalkan 0 7 Misalkan saya buat Contoh saja Disini saya masukkan Judulnya Hood RI 76 Misalkan namanya Disini saya masukkan Deskripsinya Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 76 Misalkan Disini tag-nya Teman-teman bisa masukkan Hood RI 76 Terus Hari Merdekaan Republik Indonesia Dan seterusnya Tag-nya Lalu disini Masukkan Gambar yang format PNG tadi Yang telah kita simpan Misalkan Tadi saya simpan Di latihan disini Saya masukkan gini Open Nah seperti ini Teman-teman Nah sudah masuk Seperti ini Lalu teman-teman Di bawah sini Teman-teman tinggal Copy saja Samakan saja Disini Captionnya Ini Pas disini Lalu teman-teman Klik tombol Mulai campaign Nah ini Sudah jadi Teman-teman Jika teman-teman Ingin Mengganti Judul Mengganti Deskripsi Atau Mengganti URL Teman-teman tinggal Klik edit disini Dan teman-teman Juga Dapat Membagikan URL Ini Biar bisa Digunakan oleh Orang lain Klik disini Salin URL Dan teman-teman Juga bisa Menggunakan Ini langsung Disini Lihat Nah teman-teman Tinggal Memasukkan Foto disini Pilih Foto Langsung Dimasukkan Fotonya Teman-teman Foto ini Contohnya Nah Gini teman-teman Paham ya Tinggal Klik Tombol Selanjutnya Setelah itu Baru klik Unduh Foto Selesai Ini hasil yang Telah kita Buat tadi Paham ya Sampai sini Teman-teman Ya Nah itulah Teman-teman Tweetbon Hood RI Yang pertama Seperti ini Ini yang pertama Ini yang kedua Ini yang ketiga Ini yang keempat Ini yang kelima Format Corel Ini yang keenam Kibarkan bendera Dengan Photoshop juga Seperti ini Pertama Kedua Ketiga Keempat Dan lain-lain Nah semoga Tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga Kesehatan diri Dan keluarga Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih